Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga yang masih istri satu Dari Habib Idrus yang memang Tidak punya data keturunan Wali Songo kalau ada tanya dinaat ini banyak Keturunannya dan terdata Menurut siapa? Menurut manuskrip Manuskrip yang ada di kami Kalau tadi juga Yang dari pencendengan yang mengatakan Ada 12 manuskrip di rumahnya Dinaat ada 3 peti manuskrip Dan kuno semua insyaallah Baik saya akan memberikan Pemaparan tentang Maulena Jumatul Kubra Secara Garis besar Bahwa Naat memelihara dan mencatat Nasab Wali Songo Ke bawah sesuai dengan apa yang tertuang Dalam anggaran dasar Anggaran rumah tangga Jadi Kalau Naat berbicara ke atas Itu bukan Naat Bukan atas nama Naat Para Habib Para Kiai Para Tuh Bagus Itu bukan Naat Tapi pribadi-pribadi Namun juga berhak untuk Mengkaji dan meneliti Selesilah Wali Songo ke atas Oleh sebab itu Sehubungan dengan Dundangnya Naat Dan diberi kesempatan Untuk menyampaikan pandangan Dan kajian dari Naat Akan silsilah Wali Songo ke atas Maka kami sampaikan pandangan-pandangan Sebagai berikut Pandangan Naat Akan silsilah kanjeng Sunan Mahdum Gunung Jati 2 Atau Yang merupakan Keturun Sayyid Jumadil Kubra Atau Jamaluddin Hussein Dan sejalur dengan Keluarga Sunan Ampel Beserta alasan-alasan Dan rujukan-rujukannya Risalah Sayyid Jumadil Kubra Deskripsi masalah Siapakah Maulana Jumadil Kubra ini Dimanakah makamnya Dan bagaimana silsilahnya Serta Riwayat-riwayat Data pendukung lainnya Seperti apa Baik kita mulai Gambaran umum Sayyid Jumadil Kubra Adalah penyebar Agama Islam Yang berasal Dari Samarkand Bukan dari Nasrabad India Tapi Leluhur kakek beliau Dimakamkan di Pakistan Sayyid Jumadil Kubra Dengan nama Lahir Jamaluddin Ini Jamaluddin Ini nama lahir Bukan nama gelar Versi Dengan nama lahir Jamaluddin Adalah penganut Tarikah Al-Kubrawiyah Sehingga dikenal Dengan Jamaluddin Kubra Beliau merupakan Keluarga Sadah Al-Bukhari Yang nasabnya Tersambung kepada Sayyid Musa Al-Ghazim Bin Jaafar As-Sadiq Bin Muhammad Al-Bakir Bin Ali Zainal Abidin Bin Al-Hussein Bin Sayyidina Ali Karambahullah Wajha Yang menikah Dengan Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Nama Jamaluddin Memang bukan Nama satu orang Tapi nama tersebut Dipakai oleh banyak orang Dan nama Jamaluddin Yang kita telusuri adalah Nama dari Sayyid Jumadil Kubra Yang disebutkan Dalam berbagai manuskrip Sebagai keturunan Sayyid Musa Al-Ghazim Dan di Pustoko Darah Agung Keluaran Demak Disebutkan Nama ayah Sayyid Jumadil Kubra Ini adalah Sayyid Mahmud Dan ternyata Kami temukan Di data Pakistan Dari catatan Keluarga Al-Bukhari Ada nama Sayyid Jamaluddin Bin Mahdum Nasiruddin Mahmud Dan Berbagai data Sudah kami bahas Dalam waktu yang lama Sehingga Mendapatkan hasil Nasab Sayyid Jumadil Kubra Yang tersambung kepada Sayyid Musa Al-Ghazim Keterangan Tentang Sayyid Mahdum Nasiruddin Mahmud Disadu dari kitab Nuzhatul khawatir Nuzhatul khawatir Wabahjatul masami' Atau dikenal dengan Al-Iqlam Biman Fi Tarihi Al-Hindi Minal A'lam Juga Tadzikiratul Sadah Al-Bukhara Dan Berkaitan Berkaitan Bekaitan Ajlan Dalam kitab Bahru Matalib Fi An-Sabi Abi Al-Bi Fi An-Sabi Abi Talib Disebutkan putra Anaknya Mahdum Nasiruddin Mahmud Berjumlah 25 Orang Nama dan gelar Bagi Dua Lima putranya Ada sebagai berikut Satu Ismail Dua Alauddin Tiga Syihabuddin Empat Alamuddin Lima Abdul Haq Enam Syarifuddin Tujuh Abdul Razak Delapan Fadlullah Sembilan Isa Sepuluh Syirajuddin Sebelas Taifur Dua belas Bahuddin Tiga belas Mahdum Hamid Kabir Syamsuddin Empat belas Hasrat Burhanuddin Lima belas Kutubuddin Enam belas Kamruddin Tujuh belas Jalaluddin Delapan belas Kusamuddin Sembilas Jamaluddin Jamaluddin ini Sinkron Tercatat Nama Jamaluddin Bin Mahmud Keturun Syihid Musa Al-Kaddin Sebagai Leluhur Wali Songo Dalam data Cerbon Jawa Dan Madura Biasa dicatat Dengan Jumadil Kubra Dua Puluh Qoyyum Dua Puluh Satu Zialil Abidin Dua Puluh Abdul Wahab Dua Puluh Tiga Asadullah Dua Puluh Salahuddin Dua Puluh Lima Islam Sah Ini biografinya Yang kedua Letak makam Letak makam Terus terang saja Ini Tanya Makamnya Ada yang di Wajo Ada yang di Jogja Ada yang di Semarang Ada yang di Troloyo Di daerah Jawa Timur sana Ini makam-makam Dari orang yang bergelar Jumadil Kubra Yang mana yang benar Nanti kita akan Akan cari lebih Detil lagi Mengenai Silsilah Silsilah yang akan Saya bacakan ini Adalah Berdasarkan Kitab Bahru'l-Matalib Fi'an Sabi'ali Bin Abi Talib Ini Juga Kitab Mahdum Jahaniyah Mahdum Jahaniyan Dan Kitab Mir'at Jalali Dan Catatan Irak Juga Terdata sebagai berikut Ini kita punya data Nanti akan Didukung oleh Manuskrip-manuskrip Yang ada di kita Begitu Jadi caranya adalah Bukan manuskrip kita Diutamakan Tapi manuskrip kita Dijadikan pendukung Terhadap data-data Yang ada di Ahlul Balak Sayyidina Rasulullah S.A.W Berputeri Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Beliau berputera Sayyidina Hussein As-Sibti Berputera Sayyidina Ali Zainil Abidin Berputera Sayyid Muhammad Al-Bakir Berputera Sayyid Ja'far As-Sadiq Berputera Sayyid Musa Al-Qadhim Berputera Sayyid Ali Lidah Berputera Sayyid Muhammad At-Taki Al-Jawad Berputera Sayyid Ali Al-Hadi Al-Laki Berputera Sayyid Ja'far Az-Zaki Ini Tentang Ja'far tadi Saya jawab Dari Habib Habib Bedros Bahwa memang Bukan Bukan Kadhab yang dimaksud Bukan Bukan Rebutan warisan Ini Ada dalam Beberapa catatan kami Ini Apanya beliau Topat Dan akhirnya Dijuluki Az-Zaki At-Tawab Jadi Informasi Jangan diberikan Saya lihat Raut muka Para Habib Kok masa Kakek saya Membohong Sekarang Ini Sudah Saya jawab Kalau di Jawa Bukan Para Habib Tapi Para Togos Para Bintoro Yang Artinya Sama Saja Cuma Beda Istilah Terus Kemudian Berputera Sayyid Ali Askar Berputera Sayyid Abdullah Berputera Sayyid Ahmad Abu Yusuf Berputera Sayyid Mahmud Berputera Sayyid Muhammad Abu Al-Fat Berputera Sayyid Ja'far Berputera Sayyid Mahdum Ali Al-Mu'ayyad Berputera Sayyid Mahdum Husein Jalaluddin Al-Bukhari Berputera Sayyid Mahdum Ahmad Kabir Berputera Sayyid Mahdum Jalaluddin Husein Berputera Sayyid Mahdum Mahmud Masiruddin Berputera Sayyid Mahdum Jalmaluddin Akbar Alias Jumat Al-Kubroh Ini Yang bisa Sampai Mana Tepuk tanganah Pede Sekarang Enggak Jadi Cucu At-Tawab Kak Kenapa Ingat Ni'mal Abduh Tawah Tawah Pun Saudara Saudara Ya kan Ni'mal Abduh Tawah Pun Jadi Beliau Sudah Mendalui Kakak Ibu Kita Ini Tawah Yang bertobat Makan Berkelas Zaki Tunggu Dulu Nanti Terus Kemudian Bukti Pendukung Dari Catatan Ini Adalah Pertama Diserat Pandangan Tepas Darah Dalam Jogja Karya Rongga Warsito Ini Juga Rongga Warsito Menyadur Menyalin Dari Catatan Sil-silah Dalam Keraton Itu Tertulis Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin Kalau Diserat Pandangan Tepas Darah Dalam Jogja Itu Tertulis Ali Ausat Zainal Abidin Yang Bergelar Sayyidino Wamulono Mahmud Dan Nama Mahmud Nasiruddin Ditulis Muhammad Dinil Kubra Yang Kedua Di Bustoko Darah Agung Ini Produksi Demak Keluaran Demak Menulis Ali Zainal Abidin Dengan Nama Ali Zainal Abidin Atau Sultan Kabir Mahmud Dan Nama Mahmud Nasiruddin Ditulis Dengan Mahmud Din Al Kubra Ini Saya Juga Dari Habib Tadi Mahmud Sama Dengan Orang Kita Sama Dengan Kita Anak Cucu Wali Songo Nama Kecilnya Habib Ya Ada Anak Cucu Wali Songo Lahir Kamu Saya Namakan Habib Apakah Lantas Habib Kecil Ini Balawi Kan Bukan Beliau Mindur Jati Wali Songo Dulu Jadi Tidak Semua Orang Yang Belgar Mahmud Mahmud Ditafsir Dulu Mahmud Siapa Apa Mahmud Nama Orang Apa Mahmud Gelar Kan Seperti Terus Kemudian Serat Toncung Sekar Kedaton Bangkalan Yang Tadi Disampaikan Oleh Terus Tawassul Yang Terakhir Saya Minta Penjendengan Jawab Dengan Jujur Setelah Penjendengan Semua Berkirim Fatihah Ke Nabi Muhammad S.A.W. Ila Khadratin Nabi Mustafa Muhammad S.A.W. S.A.W. Wa'ala Alihi Wa'as Habi Wa'as Zawajihi Wa'ad Wa'ad Duri Wa'ad Akhirihi Terus Apakah Dari kakek-kakek Kita Diajari Apakah Seperti itu Apakah Seperti itu Tolong Dijawab Dengan Jujur Tidak Tunggu Tunggu Ini Ini Tawasul Dari Leluh Dibiasakan Begitu Al-Fatihah Demikian Kajian Kajian-kajian Naat Secara Singkat S.A.W.